ini sambungannya ini yang mengganggu halo kawan sekarang kita sedang mencoba jalan tol yang lagi nge-heats banget ya jalan Jakarta Cikampe Layang atau jalan Jakarta Cikampe yang baru itu yang jalannya bergelombang ini kita lihat pengalaman gimana sih sebenarnya bener gak sih bener-bener bergelombang kayak yang di viralin itu atau enggak om gimana om rasanya jalan tol baru om lumayan membantu mengurangi kemacetan tapi kecepatan yang disarankan berapa om untuk melewati kontor jalan yang seperti ini 60 sampai 80 km per jam jalan lebih ya? iya karena untuk bagian sambungannya itu masih belum rata jadi bener-bener kadang ada yang lebih tinggi daripada ujung asfalnya ada yang lebih rendah daripada ujung asfalnya jadi kesannya seolah-olah tidak rata mungkin perlu dikasih dempul ya biar rata kayak muka jadi emang kelihatan kan iya berbentuk kurva jalannya ini katanya sih kurva ini buat anti gempa kita mau menghabiskan liburan ke Banyumas jam sekarang menunjukkan pukul 10 dan sedang berada di jalan layang atau Jakarta Cikampek yang baru pasti masih sampai sekitar Maghrib atau Isya ya semoga berjalan lancar semangat ya Kak Hana Kak Hana gak ngom non hai teman-teman siapa teman-teman ini adalah jalannya jadi memang kelihatan ya ada bahwa kontur jalannya itu bergelombang tapi sebenarnya enggak terlalu bergelombang yang cuma yang mengganggu adalah ini tiap sambungan jalan itu rasanya enggak nyaman aja pemandangannya sih kita lihat pemandangannya sih oke ya ada hutan-hutan beton di sepik kiri dan kanan dan kayaknya masih lebih sepi daripada jalan yang di bawah tadi tidak terekam ternyata nah ini di samping ini ada untuk kereta cepat ya itu untuk kereta cepat bergelombang sebenarnya dia paling menanjak menurun bergelombang terima kasih terima kasih